Bagaimana proses pendidikan ini menurut John Dewan John Dewan adalah ahli filsuf ataupun ahli dalam bidang pendidikan yang teori-teorinya memberikan sumbang sih pada pembelajaran active learning Untuk bagian pertama saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan menurut John Dewan Nah di dalam pendidikan ini menurut John Dewan merupakan cara ataupun strategi Ataupun siasat usaha dalam menolong manusia agar manusia dapat berefleksi terhadap masalah yang timbul di dalam masyarakat Dan juga upaya melengkapi mereka agar menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan mereka Nah makanya dalam definisi pendidikan menurut John Dewan Jika proses pendidikan tidak ada pengaruh yang positif Maka janganlah disebut pendidikan Karena pendidikan harus memberikan pengaruh dan perubahan serta pertumbuhan di masyarakat Nah ada pun untuk tujuan pendidikan menurut John Dewan Nah ini yang pertama didasari ataupun berasaskan kepada value ataupun nilai di masyarakat Selanjutnya tujuan yang ditetapkan haruslah khusus sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekolah Selanjutnya ini tidak bersifat universal dan temporer Nah untuk tujuan pendidikan ini sebagai instrumen untuk bertindak Jadi tujuan dari pendidikan ini merupakan instrumen Yang hasilnya akan dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan berikutnya Atau bisa disebut sebagai alat pertumbuhan Nah di dalam mencapai tujuan pendidikan ini ada tiga langkah Yang pertama itu dapat kita lakukan dengan mengidentifikasi faktor apa saja Penghambat ataupun penghalang bagi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran Yang kedua kita merumuskan urutan pemanfaatan sarana yang ada Nah jadi kita urutkan sarana apa saja yang bisa berpotensi untuk mencapai tujuan pendidikan Yang ketiga mempertimbangkan kegunaan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan Nah menurut John Dewen disini dia sangat berpengaruh ataupun menganut teori pragmatisme Yaitu pemikiran yang mengikuti tindakan Nah di dalam proses pendidikan menurut John Dewen Ini di dalam proses pendidikannya kurikulum berisi pengalaman teruji Jadi di dalam kurikulum ini terdiri dari pengalaman teruji yang dapat diubah Nah jadi tidak kaku Jadi kurikulum ini berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah Dan dapat dibentuk berdasarkan minat dan kebutuhan peserta didik Jadi berbentuk fleksibel disesuaikan dengan pengalaman yang teruji Sesuai dengan minat bakat ataupun kebutuhan peserta didik Dan untuk selanjutnya metode yang digunakan oleh John Dewen adalah learning by doing Ini berfokus pada keaktifan pelajar Selanjutnya keberadaan pelajar disini ataupun peserta didik Dianggap sebagai anugrah ataupun titipan ataupun potensi Yang memiliki kemampuan yang luar biasa Dan kompleks untuk suatu pertumbuhan Nah jadi ini salah satu anugrah Dan guru disini berfungsi sebagai fasilitator pengalaman Nah jadi sebagai fasilitator, pembimbing, pengawas Jadi bagaimana anak ini sebagai tuan rumahnya Dan guru disini hanya menjembatani ilmu-ilmu yang dia telah ketahui Nah adapun untuk sumbang sih dari pemikiran John Dewen Nah ini yang paling terkenal adalah pengaruh besar Mengenai tentang pembelajaran active learning Makanya setelah ada teori John Dewen Maka ada teori-teori yang bermunculan Selanjutnya buku yang dia bikin adalah My Pedagogy Credit Nah itu pada tahun 1897 Selanjutnya The School and Society Ini pada tahun 1900 Dan Studi in Logical Theory Nah ini pada tahun 1903 Nah ini yang saya sampaikan mengenai proses pendidikan Dan apa saja konsep-konsep dasar Dari pemikiran John Dewen Mungkin para pemirsa bisa nanti untuk mengkaji lagi Untuk buku-bukunya tentang My Pedagogy Credit Ataupun The School and Society Nah ini yang paling terkenal ini nih The School and Society Ini pada tahun 1900 Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Bermakasuh 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 Bermakasuh